Sobat Indihome, fenomena pinjol itu mempunyai dua sisi. Memang menyelesaikan masalah, tapi kadang juga menimbulkan masalah dengan berbagai macam intriqnya. Nah, di Join Just On Indihome Podcast Edition, saya akan ngobrol-ngobrol sama Pak Wawan Iryawan, seorang komisaris independen dan juga punya keahlian di bidang hukum. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang fenomena pinjol ini, bagaimana kalau ditilik dari segi hukum. Yuk. Oke Sobat Indihome, kembali lagi di Join Just On Indihome Podcast Edition. Dan kali ini, tamu istimewa kita adalah Bapak Wawan Iryawan. Apa kabar? Terima kasih, Cing Abel. Terima kasih. Ini selain sebagai komisaris independen, kan? Yes, benar. Juga sebagai lawyer. Betul. Jadi sebenarnya profesi utamanya mana? Apakah komisaris itu sambilan atau lawyer yang sambilan? Dua-duanya, Cing Abde. Dua-duanya sambilan? Iya, bukan. Dua-duanya yang pokok yang utama sekarang. Jadi lawyer yang pertama sekarang ditugaskan oleh pemerintah menjadi komisaris independen di Telkom Indonesia TBK. Ini amanah lah yang harus kita jaga. Nah, background sebagai lawyer itu kepakai banget nggak sih sebagai komisaris? Oh, kepakai dong, Cing Abdel. Semua kehidupan, apa namanya, pribadi, kehidupan korporat, kehidupan negara kan harus berhubungan dengan hukum. Tugas lawyer itu kan memberikan nasihat agar, apa namanya, Telkom ini on the track semuanya berdasarkan anggaran dasar rumah. Itu yang penting, sehingga nggak boleh. Pas banget, saya datang ke sini juga pengen dapat nasihat. Siap. Ini ngomongin yang lagi rame, pinjol. Pinjol ini sesuatu yang nggak bisa kita lakukan lagi. Karena orang-orang bilang begini, Pak, sebuah kemajuan teknologi itu akan laku kalau dia bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Baik. Pinjol itu hadir, masyarakat memang lagi butuh pinjaman. Jadi rame. Betul sekali. Tapi sayangnya ada beberapa yang kayaknya melanggar-melanggar. Melanggar-melanggar seperti itu ya. Baik dari yang minjem maupun penyelenggarannya. Betul sekali. Nah kalau ngeliat fenomena ini gimana dari segi hukum? Ya ini kan sebuah pinjol hadir pada saat memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau misalnya si masyarakat ini mau pinjau uang ke bank kan itu prosesnya panjang. Nah pinjol ini hadir. Nah tapi kalau hadir dalam hal alternatif sebuah lembaga peminjaman uang itu tentunya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kalau pinjol yang bagus, yang baik tentunya dia punya izin. Itu nggak ada masalah. Dari OJK? Tapi banyak juga pinjol-pinjol yang nakal. Yang kadang-kadang dia memberikan sesuatu, tiba-tiba si peminjamnya itu nggak ngerti peraturan-peraturan yang ada. Sehingga itulah sebuah edukasi yang harus kita berikan kepada masyarakat masalah pinjol ini. Iya. Masalahnya di iklan-iklan pinjol itu Pak. Yang ditampilkan itu, lo mau minjem segini waktu 2 jam cair. Nggak ngeliat term yang syarat dan ketentuannya. Kadang-kadang yang kita sebagai masyarakat yang awam, ya gue dapet duit cepat dah. Ternyata di bawahnya itu banyak. Secara hukum sebenarnya berat nggak sih pinjol-pinjol melakukan penagihan yang segala macam yang jadi rame di masyarakat? Artinya bahwa kalau memang ada perjanjiannya, ada hak dan kewajipannya ditandatanganin antara si pinjol dengan debiturnya, itu sasa saja. Tapi dalam hal artinya kalau misalnya si pinjol ini membuat semacam penawaran yang tidak transparan, nah itu jadi masalah. Sehingga kan kalau misalnya kita menawarkan sesuatu harus ada aturannya dulu. Ini loh hak dan kewajipan saudara seperti ini, misalnya bunganya, pokoknya, dan lain-lain harus diberikan. Kalau nggak diberikan berarti kan dia misleading kan, penyesatkan. Itu nggak boleh juga. Jadi si peminjam itu ketika dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang nggak fair buat dia, ya dia bisa melakukan gugatan hukum. Oh, utang-utang itu bisa dibawa ke ranah hukum? Oh bisa dong, bisa dong. Artinya ketika si apa orang ini merasa, loh gue nggak melakukan sesuatu yang memang gue inginkan kok, kok tiba-tiba ini ada bunga tinggi segini, tapi kok belum dibicarakan. Nah itu kan si peminjamnya punya hak untuk menanyakan ini kepada si pinjolnya, ternyata kalau si pinjol ini besi keras ya berarti kan dibawa ke ranah hukum. Seperti itulah. Jadi sebenarnya kita sebagai konsumennya juga harus teliti ya Pak. Iya dong, harus teliti dong. Karena kan kalau misalnya yang online itu Pak, kayak syarat dan ketentuannya itu, kita tuh tinggal setuju. Contreng doang, padahal di bawahnya tuh banyak banget. Iya, justru hasilnya Cing Adel, di beritakan dulu masalah kondisi hak dan kewajiban itu kepada si konsumen. Konsumen. Seperti itu dulu, jangan pokoknya langsung di pinjaman itu langsung di transfer, baru ininya kan nggak bener-bener juga. Banyak seperti itu ya. Kita nggak, bahkan kita nggak ngajuin tiba-tiba masuk transfer. Nah, itu gimana kalau gitu Pak? Itu nggak boleh dong, orang gue nggak pernah bilang bahwa gue mau minjem kok. Kalau tiba-tiba di transfer dulu nggak, Bu, boleh. Tiba-tiba nanti di transfer sesuatu yang aneh juga kan kita, masalah juga buat kita yang sebagai penerimanya kan seperti itu. Oh, nah kalau kita dalam posisi peminjam dan nggak bisa bayar utang, itu kita bisa di penjara nggak sih Pak? Ya, ada tahapan-tahapan lah ya kan. Kalau peminjaman uang itu kan memang dari segi hukum perdata. Perdata ya Pak? Misalnya kalau si peminjam uang itu ditagi sama kedidik tur, dalam hal ini pinjol ya kan dia tahu alasan-alasannya apa. Misalnya dia di PHK dan lain-lain, tidak ada pemasukan bulanan dan lain-lain, itu kan bisa dimusawarakan. Tapi kalau misalnya semuanya itu mengacu kepada perjanjian, itu bisa aja nanti. Jadi perkara pidana, maupun perkara perdata. Jadi awalnya dari perdata, kalau memang terjadi kayak one prestasi, itu bisa jadi pidana. Jadi pidana bisa. Misalnya si peminjam ini mengatakan, janji-janji terus kan, apa namanya istilahnya itu tarsok-tarsok terus kan. Jadi kan orangnya, ini kan yang si pemberi pinjam kan, wah kalau begini caranya nggak benar ini. Ada sesuatu yang salah nih kepada si yang meminjamkan uang. Kalau begitu, cobalah untuk melakukan tindakan pidana, membuat laporan ke polisi, itu bisa juga. Oh itu bisa juga. Nah ini yang rame juga nih Pak, di masyarakat. Ada pinjol, tahu ini resmi atau nggak, tapi kenyataannya ada bahwa begitu kita minjam dan oke, contreng setuju dengan saya dan kita akan berlaku, itu ada hak si yang meminjamkan untuk menarik data dari handphonenya. Oke. Konteknya bisa, gambarnya bisa diambil gitu. Bahkan banyak hal-hal yang tadinya privasi bisa diambil sama dia. Dan itu dijadikan senjata buat perusahaan untuk neken supaya kalau lo nggak bayar nih, gue sebarin ke kontak lo. Wah itu nggak boleh dong. Pakai bahasa-bahasa. Itu bahaya dong si pinjolnya dong, dia menyebarkan sesuatu yang nggak pada konteksnya, terus menyebarkan kepada orang-orang yang tidak ada hubungannya, kan nggak boleh dong. Tapi si yang minjamnya itu, dia nggak sadar bahwa dia sudah mengizinkan si perusahaan ini untuk ngambil konteks. Walaupun dia bisa, misalnya gue nggak pernah kok mengizinkan bahwa misalnya gue nggak bayar, lo tiba-tiba memposting atau menyebarkan bahwa gue tuh nggak bayar kepada keluarga gue, kepada pembantu gue, kepada teman SMA gue, kepada alumni gue kan nggak boleh itu bos. Itu ada pasar yang lain si pinjolnya kenanya. Oh si pinjolnya bisa dikena, perbuatan tidak menyenangkan, kurang-kurangnya fitnah juga bisa, kemudian itu juga bisa ancaman pemerhatian, bisa itu. Kan koridor daripada pinjaman itu kan berdasarkan perjanjian yang disemakati, yang nantar sebuah-buah pihak, kan seperti itu. Cuman masalahnya pak, karena kita dari posisi yang peminjam, jadi itu ada posisinya tuh lemah, lemah. Lemah, itu nggak boleh dijadikan semacam apa, senjata itu nggak boleh. Memang pada dasarnya begitu kita, kalau yang lemah, aduh apapun yang dilakukan oleh si yang kuat ya, mau aja kan, itu nggak boleh. Nah itu gimana sih, menyadarkan masyarakat sebenarnya kita posisinya sama loh, peminjam dan yang dipinjamkan itu, karena kan namanya perjanjian kerjasama, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Betul. Tapi kenyataannya, kita yang ngutang itu selalu ada di posisinya bawah, sehingga apapun yang dilakukan itu ya kita manut aja. Iya, itu yang apa sih, yang harus kita harus hati-hati. Sebenarnya memang manusiawi juga, orang tuh butuh duit kan manusiawi. Tapi kita harus hati-hati, mana yang memang lembaga peminjaman uang tuh yang legal, mana peminjaman uang itu yang ilegal. Itu kan bahaya juga kan, kalau misalnya lembaga peminjaman uang yang misalnya bagus ya, mungkin tidak melakukan hal seperti itu. Itu nggak boleh loh seperti itu, berarti itu kan malah menjebak si peminjam kan sebenarnya. Nah apa yang harus dilakukan si peminjamnya nih? Si peminjam itu harus melakukan sesuatu, apa namanya, bahwa gue tuh tidak pernah, atur saya tuh tidak pernah menyetujui, kalau misalnya gue tidak bayar, lu menyebarkan sesuatu itu kepada orang lain, itu nggak boleh. Itu nggak boleh, walaupun gue lemah, nggak boleh. Dan itu ada pasal lain lagi. Ada di undang-undangnya? Ada di undang-undangnya, ada. Bos, itu kan ada lembaga perlindungan konsumen, bisa juga dia. Si peminjam itu melapor kepada YLKI. Atau YLKI merekomendasi agar si peminjam itu melapor ke polisi, bisa itu. Itu kan perlindungan konsumen juga yang memang dia tidak pernah melakukan sesuatu yang harusnya fair, tapi tidak fair. Itu masuk ke UIT nggak sih? Bisa juga UIT, karena dia udah menyebarkan. Membuat, apa istilahnya tuh, membuat malu kan si peminjam itu kepada orang lain. Kan nggak boleh juga itu sebenarnya. Misalnya anaknya, ataupun orang tuanya, kan bisa nanti sakit jantung, bahaya itu. Kalau misalnya dia tiba-tiba nyumbarkan, cuma nanya nilai berapa, tiba-tiba dia sakit, kan masalah juga. Kata-katanya juga kasar-kasar. Kasar-kasar kan sebenarnya nggak boleh. Dan kata-kata kasar itu juga udah masuk pasal kan. Iya kan, misalnya ada sesuatu yang meratakan, Aduh, lu kenapa lu pinjem uang? Padahal lu harusnya bayar, ternyata lu kan? Harusnya nggak boleh pinjem uang, kalau lu nggak mampukan begitu bahaya juga sebenarnya. Iya, iya, iya. Ada diksi-diksi yang merendahkan, diksi-diksi menghina, itu bisa dilakori juga. Bisa, aduh. Semuanya tuh ada aturan hukumnya. Cuma sekali lagi, karena si peminjam itu posisinya lemah. Nah itu dia, dia apa namanya? Di salah artikan. Di salah artikan. Istilahnya itu dibully lah, kan, seperti itu. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Jadi sebenarnya kita juga punya hak sebagai peminjam, tapi karena kita punya hutang, kan orang punya hutang malu. Iya, lemah ya, kan susah nih kita, kan. Semua juga hutang-hutang kok. Kok ngelumat juga hutang, negara juga hutang kok. Terus kadang-kadang juga suka nyebarin foto-foto yang sangat pribadi. Bahkan data-data pribadi kan kita disebut. Nah, jadi ini juga ada sesuatu yang memang harus kita edukasi kepada masyarakat, dalam hal ini pinjol. Kan ada pelindungan data pribadi nanti, kan. Nah, itu gimana? Kalau misalnya data pribadi kita ambil, tanpa izin kita juga kan masalah juga nanti si pinjol itu. Eh, kemarin. Itu nggak boleh loh. Banyak berita juga tuh, Pak. Yang kebocoran data pribadi, katanya ada perusahaan dari mana bisa beli dari Indonesia. Oh iya. Kadang-kadang kita dapat SMS, kan. Ya. Pak Ceng Abdel dapat, apa namanya, kredit gratis, bunga gratis. Itu nggak boleh juga. Itu kan data pribadi. Yang diambil tanpa izin daripada kita. Kok tiba-tiba tahu namanya Ceng Abdel, alamat segala macem. Benar, nomor telos. Selamat pagi, Pak Wawan. Pak Wawan mendapatkan kredit gratis nih dari lembaga keuangan X misalnya. Tiba-tiba, kok dari mana dia tahunya? Nah, ini kan yang harus kita edukasi kepada masyarakat. Nah, ada yang mencurigakan katanya ada perusahaan yang menjual data pribadi itu, Pak. Benar nggak sih? Nah, itu bisa juga terjadi, ya kan. Tapi itu harus dipalidasi lah sepertinya. Tapi memang dalam dunia media sosial itu, karena open space-nya apapun bisa dilakukan. Itu yang, Pak. Tapi untung kita ada peraturan yang namanya undang-undang transaksi elektronik. Itu penting juga sebenarnya. Untuk kita, apa namanya, mengklaim bahwa data pribadi kita itu tidak boleh dijual, belikan, tidak boleh diumbar sama publik apabila tanpa seizin kita. Tapi kalau faktanya nih, Pak, ya kalau saya lihat ya, yang punya kesempatan untuk menjual itu, perusahaan-perusahaan digital, yang misalnya Indihome, kalau kita mau daftar, kita kan ada. Ya, ada KTP, ada alamat, ada misalnya orang yang menggaranti, dan lain-lain. Nah, itu kan data pribadi kita kan ada di Indihome. Kalau Indihome bisa menjawabin nggak sih kalau itu nggak? Oh iya dong, ada perjanjiannya kan. Kita punya sistem kan Indihome itu. Jadi misalnya Cing Abdel mempunyai internet Indihome. Itu kan jelas kan. Tiba-tiba, apa namanya, Cing Abdel tahu ini bahwa data Cing Abdel ada di pihak ketiga. Itu kan bisa juga terjadi seperti itu. Dan itu juga bisa istilahnya hacker atau peretas atau gunanya-gunanya untuk kepentingan pribadinya dia atau kelompoknya dia. Seperti itu nggak boleh. Jadi harus ada izin dari pada Indihome sendiri, kemudian ada izin dari pribadi, Pak, Cing Abdel gitu. Apabila memang data pribadi Cing Abdel itu digunakan. Untuk kepentingan apa namanya, yang lain lah. Yang lain. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya Indihome meng-collect data pribadi pelanggannya, itu semata-mata memang untuk kebutuhan Indihome. Untuk kebutuhan Indihome aja. Itu kan kita punya sistem. Jadi nggak mungkin pihak ketiga itu mengambil ataupun ada oknum Indihome. Nggak mungkin kita punya situ yang bagus kok. Bisa aja pihak ketiga itu menggunakan akun yang memang aneh, ya kan. Sehingga dia membuat editan dalam hal ini, pabrikasi atau dia sendiri aja. Dia mengarang lah istilahnya. Itu nggak boleh kan. Tiba-tiba nih milik sesuatu misalnya. Tiba-tiba orang yang dirugikan itu, dia menyilih dikit, ternyata enggak kok. Kan kena ini orang. Kan bisa dilaporkan juga orang yang menggunakan data-data lembaga atau perusahaan yang tanpa izin. Dia boleh dipidanakan ini orang. Iya, iya. Karena ini berkaitan dengan teknologi ya Pak ya. Jadi kemungkinan aja ada hacker, terus dia udah punya data-data itu terus ngaku-ngaku. Nah, iya. Gue dapet dari ini dia ngejual nih ke gue. Itu bisa pemerasan juga kan dilakukan oleh orang ini kan. Oknum ini kan. Bisa juga seperti itu. Itu nggak boleh, Ceng April. Nah, itu apa sih? Indihome sangat concern enggak sih sama Pak? Oh, kita concern sekali dong. Kita kan ini perusahaan besar. Sistemi itu sudah luar biasa yang sudah terujilah. Jadi nggak mungkin kita bocor data-data itu. Kan bahkan kita sudah melakukan penyelitian verifikasi. Ternyata itu hanya fabrikasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab ini. Seperti itu. Tapi sayangnya, berita di, apalagi di jaman medsos ini, berita klarifikasi itu kadang-kadang suka kalah. Kalah ya sama yang berita ini ya? Udah tersebar duluan kan? Iya, udah keburu sampai kuping orang-orang. Iya, ini kita harus sebutin juga nih, Cik Abdel. Jadi harus jelas nih ininya. Iya, iya. Jadi ini ada nih, sudah ada kan? Nih, intinya tidak ada sistem Indihome yang dilanggar. Dan kedua, dapat diduga datang dipublikasikan di forum merupakan hasil rekayasa atau pabrikasi. Itu bisa. Oh nggak mungkin dong Indihome yang punya sistem yang bagus gitu memberikan data kepada orang lain yang tidak bertanggung jawab. Nggak mungkin. Kita kan punya konsumen yang harus diduduga data pribadi Cik Abdel atau saya sebagai pelanggan Indihome yang aktivitas tanpa batas. Luar biasa ini. Ini nggak mungkin lah itu terjadi. Jadi memang tugas-tugas kita nih sebagai masyarakat, kalau menerima berita, terus memang yang sensasi-sensasional itu yang gampang masuk. Yang gampang masuk gitu. Walaupun itu benar atau salah, belakangnya. Pokoknya urusan belakangan, nanti pokoknya baru. Iya, iya kan? Ternyata berita sensasional itu salah. Ada klarifikasi, itu kita nggak mau baca. Oh nggak mau baca ya? Tapi kan memang kita harus klarifikasi. Kalau nggak klarifikasi juga, nanti kita salah. Itu harus dong. Nah Indihome juga menyadari hal itu ya? Iya dong, udah pernah kita melakukan seperti itu. Kita cepat itu kalau kayak seperti itu. Karena sensitif sekali kan buat pelanggan kita. Oke, oke. Nah ini kembali ke pinjol ya. Jadi jadi ngelebar kemana-mana nih ya. Gimana sih agar kita tuh nggak kejebak sama pinjol-pinjol yang banyak bikin kita resah gitu. Jadi emang gini nih, kita harus mengedukasi masyarakat lah kan. Memang kita terus dalam kehidupan ini kan memang kita butuh dalam rangka resesi ekonomi ini. Ya kan, biar bagaimanapun juga kebutuhan dalam konteks uang itu kan banyak yang kira-kira sehari-hari. Tapi tidak setamertah bahwa kita butuh itu melakukan sesuatu yang memang tanpa kita sadari itu ada jebakan lah. Itu nggak boleh pak. Jadi bener-bener kalau memang orang itu butuh duit pada lembaga-lembaga yang sudah kredibel lah harusnya seperti itu. Pinjol-pinjol itu ada juga yang kredibel, ada juga yang kredibel. Gampang sebenarnya kalau kita mau teliti, langsung kita browsing apakah pinjol ini? Pinjol yang legal, pinjol yang illegal. Tuh ada tuh daftarnya kira-kira seperti itu. Kan banyak media sosial gampang kok. Digitalisasi cepet kok. Cik Abdil untuk mencari pinjol-pinjol yang baik ataupun yang tidak baik. Tapi sekali lagi karena orang lagi butuh, pengennya cepat, ada pinjol yang cuma selfie doang. Cekret sama KTP, kirim, 5 menit kemudian duit. Iya, itu dia bahaya. Itu apa namanya, danger kalau hal-hal yang sifatnya instant itu kita harus hati-hati. Pasti ada sesuatu yang nggak beres. Iya, nggak beres, bener. Gampang banget ngasih bingung. Iya, kalau tiba-tiba orang punya uang, tiba-tiba ada transfer itu, waduh bahaya juga ini kan tuh, instant kan. Nah, kalau tiba-tiba saya dapat nih transfer dari itu orang yang saya nggak tahu, apa langkah pertama yang harus saya lakukan? Harus di verifikasi uang itu dari mana. Kita tanya ke bank. Tanya ke banknya. Kita nggak punya underline untuk mendapatkan uang itu, kalau kan bisa juga dari teroris misalnya itu nggak bahaya loh. Jadi kita selaporan, tiba-tiba saya punya penghasilkan katakan 50 juta sebulan, itu ada uang masuk. 5 miliar 50 miliar, uang apa nih? Itu banyak gua terjadi seperti itu kan? Iya. Itu nggak boleh. Tiba-tiba ada masalah pinjol, kita belum call bawa, lu tolong dong, udah, udah tanda tangan nih, atau gua belum tanda tangan. Tiba-tiba dia men-transfer juga nggak bisa. Tiba-tiba harus tanda tangan dulu baru transfer. Jadi ada perjanjian dulu yang harus dilakukan. Iya, tapi namanya orang begitu dapat duit hilang. Langsung beli pulsa, beli gorengan, beli sepatu, nggak ribet-ribet, nggak ribet-ribet langsung, hilang tuh duit ya. Mudah-mudahan emang orang salah transfer aja ini. Itu bahaya, itu harus curigai seperti itu. Iya, sebenarnya kita kalau ngerti atau sadar rakan hukum, kehidupan kita sehari-hari juga udah dilindungi. Nantiplah, sudah dilindungi. Oke, Pak Wawan, ini sebenarnya masih banyak pengen nanya, tapi waktunya sayang sekali sudah tidak cukup lagi. Mudah-mudahan di episode-episode mendatang, kita bisa ngobrol lagi nih. Mantap! Untuk hal-hal yang... Bermanfaat sekali kita nih, apa, ngobrol-ngobrol masalah hukum sama Cing Abdel, ya kan? Karena Indihome, aktivitas tanpa batang. Oke, terima kasih sehat terus, Pak Wawan dan Sobat Indihome. Sampai ketemu lagi di Join Podcast Edition. Indihome, aktivitas tanpa batang. Wujudkan bersama Indihome.